Sekarang Disini sebenarnya Rahasia Alam Lelatul Qadar Untuk Al Mahdi Imam Mahdi Al Mahdi Nah Sekarang dimulai pembakyatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila Kita dilahirkan Dari perut ibu Sering kita dengar keterangan ini Yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alastubirabikum 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 Kalubala Sa'id Benarkah Aku Tuhanmu Kalau Benarkah Benarkah Kami menjadi saksi Allah berjanji kepada Hambanya Hambanya berjanji kepada Allah Di sini tempat ini Sering didatangkan Lelatur kadar Untuk abahku Di kamar ini Pernah ada Lelatur kadar Besar sekali pesawat Melaksanakan Dengan mengatakan Mardeka Mardeka Agama Bapak Soekarno datang Menggunakan pesawat Besar sekali Pesawat Dan sanggup Dan sanggup meninggalkan Larangan Rasul Dan sanggup Meninggalkan Larangan Apabila Dilahirkan Oleh Ibu kandung Di rumah Atau di malam mana Lalu Lalu Begitu lahir Keluar dari Rasul Lalu meninggal dunia Itu berarti Tidak sanggup Melaksanakan Pintah Allah Dan pintah Masa Supaya dapat dimiliki Oleh Allah Semin Supaya jangan Sampai-sampai Bapak Muhammad Diberikan pertanyaan Oleh Malaikat Maud Dengan Mengatakan Marabuka Wama Nabi Yuka Wama Kibla Yuka Wama Iman Yuka Wama Yuka Wama Irwan Yuka Pertanyaan ini Tidak ada Tidak ada Pertanyaan Syariat Itu ya Itulah Pertanyaan Orang-orang Saya Yang Bicarakan Kulit Saja Dan Bapak Muhammad Saleh Apabila Sudah Pindah Alam Dari Alam Dunia Menuju Alam Kubur Alam Basah Alam Akhir Baru Aku sadar Ini Jangan Syafi Kamar Ini Salju Dimakan Eh bukan Kamar Kasuan Ini Yang Dibilang Merangkak Di atas Salju Juga Dimakan Gambaran Hadis Rasul Loh 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 Sudah Ada Disini Gambarnya Digambar Kasur Pembayatan Supaya Betul Begitu Masuk Ke Dalam Kubur Hilang Diterima Pada Allah Berarti Putri Frozen Itu Ada Maknanya Ternyata Salju Yang Ada Di Putri Frozen Muka Dimah Bayat Tidak Ada Yang Sia-sia Yang Allah Ciptakan Semua Ada Kaitannya Bismillah Jumlah Amir Salah Satu Jalan Untuk Dikintai Allah Dan Mencapai Keredaan Allah Dunia Dan Akhirat Adalah Mendalami Ilmu Batin Ilmu Batin Ini Disebut Juga Sebagai Akar Ilmu Ilmu Ini Dapat Diperoleh Melalui Bayat Dan Bayat Dibilang Oleh Orang-orang Yang Sudah Ahli Ilmu Batin Dan Sudah Mendapat Reda Allah Dunia Dan Akhirat Mantaat Ilmu Batin Ini Agar Kita Bisa Mengenal Diri Harga Diri Dan Jati Diri Dan Mengenal Allah Serta Mengenal Rasul Berdasarkan Perintah Allah Dalam Hadis Kudisi Yang Yang Berbunyi Atau Yang Bunyinya Man Arapa Nafru Pakat Arapa Rabbahu Yang Artinya Barang Siapa Mengenal Diri Maka Mengenal Tuhannya Dan Berdasarkan Perman Allah Dalam Al-Quran Yang Artinya Sesungguhnya Allah Lebih Dekat Daripada Urat Leher Jadi Hidup Yang Hakiki Adalah Dapat Mengenal Allah Untuk Kita Dapat Mengenal Allah Harus Mengenal Diri Dan Mengenal Jati Diri Dulu Tanpa Melalui Bayat Ini Kita Tidak Dapat Mengenal Allah Yang Hakiki Kalau Kita Sudah Kenal Allah Yang Hakiki Hidup Sudah Terasa Bahagia Dan Nikmat Dalam Menjalani Kehidupan Apapun Allah Memilih Hambanya Dan Hambanya Memilih Allah Hai Hamba Allah Belajar Dan Mengajar Agama Ilmu Agama Berarti Berbicara Tentang Keilmuan Dan Tentang Keimanan Serta Keyakinan Tapi Kita Berbicara Tentang Ilmu Menunggu Kebenaran Dan Keadilan Belajar Dulu Baru Terima Berbicara Ilmu Bingung Bila Nah Sekarang Supaya Tidak Bingung Tidak Guru Atau Para Ahli Ilmu Hidup Itu Bingung Belajar Kepada Ulama Yaitu Ulama Walas Satu Ambiya Bukan Ulamak Su Ulamak Yaitu Berwaris Para Nabi Rasul Nah Inilah Yang Dimaksud Dengan Guru Bisa Juga Cari Guru Baik Bat Tidak Bellet Varus B öğ emie Terima kasih.